Keterangan eksmentan Syahrul Yassin Limpo di pengadilan soal pemberian uang kepada mantan ketua KPK Firly Bahuri kembali menjadi perhatian. Polda Metro Jaya menyebut kesaksian Syahrul signifikan dalam upaya Polda memproses hukum Firly Bahuri dalam kasus pemerasan. Tak tertutup kemungkinan Polda akan kembali memeriksa Firly Bahuri. Saya itu sangat signifikan, kemarin saya kan sudah koordinasi, kalau level saya koordinasi dengan KCATI. Itu juga menjadi bahan-bahan diskusi yang lebih bagus kalau itu dijadikan sebuah bahan yang komprehensif. Insya Allah ya mudah-mudahan dalam waktu, saya juga gak mau lama-lama sebenarnya ya. Kalau mudah-mudahan nanti penyidik sudah bisa klop, sudah bisa maksimal dan kemudian jaksa menganggap berkas perkaranya sudah lengkap, ya akan kami segera serahkan ke tahap dua. Pak, langkah kongres yang dilakukan oleh Polda Metro untuk... Masih memungkinkan, masih memungkinkan ada pemeriksaan lagi. Sebelumnya dalam sidang di pengadilan Tipikor, terdakwa Syahrul Limpo mengaku pernah memberikan uang 1,3 miliar rupiah kepada Firly Bahuri. Penyerahan uang dilakukan dua kali, masing-masing 800 dan 500 juta rupiah. Menurut SYL, ketika itu dia berulang kali dipanggil KPK dan kemudian Firly proaktif mendekatinya. Dan ada penyerahan uang, saudara yang bilang tadi ya. Berapa kali penyerahannya masih ingat, saudara? Apa hanya sekali atau dua kali? Yang dari saya dua kali. Dari saudara dua kali ya, awalnya 500 sama ada yang 800 juga? Ya kurang lebih seperti itu ya. 800 ya? Ya, merasa bahwa kenapa saya dipanggil-panggil terus ini. Dan yang proaktif itu memwea saya adalah Pak Firly. Di Reskrim Suspolda Metro Jaya, Kombes Ades Syafri Siman Juntak menyebut sebagian kesaksian SYL di persidangan sudah ada di BAP. Penyidik pun berupaya untuk memperbaiki berkas perkara Firly seperti yang diminta kejaksaan. Yang jelas, menurut Ades Syafri, polisi memiliki empat alat bukti dalam kasus pemerasan, suap, dan gratifikasi tersebut. Namun Ades tak menjelaskan alasan Polda Metro Jaya hingga kini belum menahan Firly Bahuri. Penyidikan sampai saat ini masih terus berlangsung untuk melengkapi semua hasil petunjuk P19 dari Jaksa Penuntutup Umum pada Kantor Kejati DKI Jakarta. Yang jelas bahwa minimal dua alat bukti, dalam hal ini justru malah empat alat bukti dalam penanganan perkan aku sudah didapatkan oleh penyidik subjek TV Kordit Reskrim Suspolda Metro Jaya. Pak, ke dekatnya akan menahan Firly nggak Pak? Nanti akan kita update terangkan soal yang. Kenapa Pak? Masih belum ditangkan soalnya yang lain-lain itu? Nanti akan kita update ya. Tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa kegiatan penyelidikan-penyidikan yang saat ini sedang berlangsung. Firly ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023. Hingga kini, enam bulan berlalu, Polda memutuskan tidak menahan Firly. Dan kasus ini belum sampai ke pengadilan. Tim Liputan Kompas TV Hingga saat ini, mantan Ketua KPK Firly Bahuri belum juga ditahan polisi pas yang ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah pihak penyoroti, proses penuntasan kasus sedugaan gratifikasi pada mantan Ketua KPK Firly Bahuri yang hingga sekarang berkas perkaranya belum juga dilimpahkan kekejaksaan. Kita bahas bersama anggota Kompolnas Yusuf Warsin dan Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada Zainur Rohman. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam, selamat malam. Saya mau tanya ke Kompolnas dulu, Mas Yusuf. Jadi sampai sekarang ditetapkan di 2023 sebagai tersangka bulan November. Udah enam bulan lebih nih. Firly Bahuri juga masih belum ditahan. Berkasnya juga masih bolak-balik. Ini sebenarnya biasa atau ada yang menahan nih? Ya, Kompolnas sampai hari ini terus memantau bagaimana perkembangan kinerja penyidikan kasus mantan Ketua KPK FB ini. Dalam pantauan kami beberapa waktu lalu pernah bertemu dengan Pak Kapolda. Masih itu kaitan dengan berkas yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk harus dilengkapi. Kami memahamin sepertinya ada hal yang sangat penting bisa dikatakan ya ini punya hubungan, punya relevansi. Punya relevansi dengan fakta-fakta persidangan yang sedang berproses di persidangan SIL. Kemungkinan-kemungkinan Jaksa Penuntut Umum dalam petunjuk-petunjuknya itu terkait dengan fakta-fakta persidangan yang sedang diproses di terdakwa SIL ini. Kan kemarin juga sudah disebutkan oleh mantan Menta nih, Siarul Yassin Lipo kalau benar memberikan uang 1,3 miliar rupiah dibagi dalam beberapa waktu gitu. Itu nggak cukup untuk membuktikan bahwa benar di situ ada fakta, dugaan suap, gratifikasi? Ya, Jaksa Penuntut Umum kan akan mengkonstruksi sebuah dakwaan. Barangkali menurut Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang diajukan oleh penyidik masih membutuhkan penguatan agar lebih terang. Mungkin lebih terang dari cahaya. Sementara ini barangkali alat bukti yang diajukan oleh penyidik baru terang seterang, baru seterang cahaya. Yang diharapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, kami duga ingin lebih terang. Tentu kami menduga, barangkali ya akan ada kemajuan ketika dalam proses persidangan SIL ini akan dihidung. Dan bagaimana barangkali juga akan berakhir, bonus pengadilan. Sehingga di situ terjadi penyesuaian-penyesuaian sehingga diajukan terus lengkap. Itu yang kami duga. Nah tapi pertanyaan yang banyak publik tanyakan nih, kenapa sampai sekarang belum ada penahanan kepada Firli Bahuri? Mbak Zainul, menurut pandangannya Anda begitu? Apakah karena Pak Firli terlalu kuat? Atau ada yang menahan untuk tidak ditangkap? Atau ditahan? Pada waktu kami menanyakan ke Pak Kapolda, dijelaskan bahwa tersangka sampai sejauh ini kooperatif. Nah kan itu bisa dijadikan alasan, itu kita pahami. Cuman ya kita kan menggarisbawahi Pak Kapolda ini kan ancaman bidananya menjadi sangat penting untuk segera dilakukan penahanan. Penahanan, walaupun penyidik meyakini bahwa Firli, FB ini tidak kemana-mana, kooperatif, itu. Yang kedua, kami semacam melihat bisa jadi juga ada permintaan dari FB. Mas Yusuf, saya langsung tanya ke Mas Zainul, kenapa sih kira-kira ini Pak Firli ini pandangannya apa? Kenapa sulit sekali ditangkap? Ada yang tidak mau untuk ditahan? Atau terlalu kuat powernya Pak Firli? Ya penahanan itu keunangan subjektif dari penyidik ketika penyidik mengkhawatirkan terjadinya. Yang pertama, melarikan diri seorang tersangka. Yang kedua, mengulangi perbuatan. Yang ketiga, menghilangkan barang bukti. Kalau untuk melarikan diri mungkin tidak ya, bisa bersifat kooperatif. Mengulangi perbuatan juga tidak karena sekarang tidak punya jabatan. Tetapi resiko untuk merusak, mengganggu, atau mempengaruhi saksi-saksi, alat bukti, itu sangat mungkin terjadi. Sehingga juga kita sangat sayangkan kalau ini terjadi di kasus-kasus lain, saya percaya ini pasti dilakukan penahanan oleh penyidik. Tetapi kenapa tidak dilakukan penahanan oleh penyidik? Berarti orangnya lebih kepada figurnya? Betul. Ini kita tahu ya, Filih Bahuri ini kan ketua KPK juga pernahiran bintang tiga juga sesama korps dari Bayangkara. Sehingga kita justru ingin melihat adanya equality before the law begitu ya. Kalau tidak ditahan, penyidik punya batasan waktu yang tidak terhingga. Tapi kalau ditahankan, ada batas waktu penahanan. Sehingga itu juga akan mempercepat juga, akan memicu kinerja dari penyidik untuk segera memenuhi petunjuk dari Jaksa, melengkapi berkas, dan kemudian kembali melimpahkan agar bisa segera dilakukan penelitian. Tapi kenapa sekarang sampai sekarang ini berkasnya tidak lengkap begitu? Sehingga kemudian P21. Kenapa sih penyebabnya? Kan juga dari Syarulia Sinipu juga sudah mengakui bahwa menerima. Ada penggeledahan juga sebelumnya. Ya kalau dari keterangan SEL di depan persidangan sangat jelas ya. Memberikan sejumlah uang untuk alasan pertemanan. Ya saya sih belum pernah mendengar ya ada teman ngasih uang 1,3 miliar. Padahal mereka juga bukan teman. Yang satu adalah penegak hukum, yang satu pejabat pemerintah. Tidak ada itu pertemanan. Itu adalah uang antara swap, gratifikasi, atau pemerasan. Nah kalau dari kesaksian SEL di depan persidangan itu kan seharusnya dapat menjadi alat bukti. Demikian juga ada keterangan dari para bawahan dari SEL di Kementan. Itu pasti juga akan memberikan keterangan yang sama. Karena mereka kan bertemu dengan SEL. SEL dengan FB kan bertemu di tempat badminton. Dan juga ada penyerahan semula uang. Juga sudah dilakukan penggeledahan oleh penyidik di rumah FB. Seharusnya ini semua sudah cukup untuk segera menuntaskan kasus ini. Kenapa kasus ini berlarut-larut? Itu justru menjadi pertanyaan publik. Apakah murni karena teknis penyidikan belum lengkap alat bukti, berkasnya belum lengkap dan seterusnya. Ataukah ada faktor X, Y, Z di luar teknis penyidikan. Kalau di luar teknis penyidikan itu yang lebih berbahaya dan itu beresiko. Kenapa? Karena dengan waktu yang diulur-ulur seperti ini semua pihak bisa saling kasakusuk. Bisa membuat kesepakatan-kesepakatan yang tidak seharusnya. Apalagi waktunya sudah 6 bulan lebih ya sejak ditetapkan sebagai tersangka kan? 7 bulan bahkan. Sehingga untuk menghindari dugaan yang tidak perlu seperti itu dari masyarakat, maka Polri harus segera tuntaskan. Terakhir, singkat saja Mas Yusuf. Kalau gitu, kalau kemarin bilang Kapolda akan membuka kemungkinan kembali memanggil Firly Bahuri. Perlu dipanggil kembali Firly Bahuri ini? Terakhir dengan apa yang disampaikan oleh SJL di sidang? Dalam perkembangan fakta persidangan SJL itu sangat dimungkinkan untuk diperiksa kembali. Kalau memang itu kaitannya dengan petunjuk jaksa. Ada relevansinya gitu. Saya, kami menduga ini kan persoalan tuduhan pemerasan ini tentu harus jelas itu alat buktinya. Kalau apakah ini permintaan swap, permintaan swap sangat jelas sekali itu yang terlibat di fakta persidangan SJL. Itu sangat dimungkinkan untuk diperiksa kembali. Sangat dimungkinkan untuk diperiksa kembali. Terima kasih Pak Yusuf Warsim, kemudian juga Mas Zainul Arifin. Terima kasih saya selalu. Saudara, saya jadi kami kembali dengan informasi dari temuan kecurangan PPDB Jalur Zonasi mulai terungkap dengan modus memangsukkan kartu keluarga. Kenapa sistem zonasi tetap membuka potensi kecurangan? Kami bahas bersama rekan saya, Liviana Charlisa. Sampai jumpa di video selanjutnya.